Akan ku beritahu kepadamu kelemahan dari ilmu Rengka Gunung itu. Aku tidak akan tenang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga penekan Buddha yang telah membunuh sahabatku Nila Saroya. Ah, orang-orang Jompo ini masih hidup rupanya. Baik, ternyata kau masih hidup Angling Dharma. Menurut Eyang Suryapati, ini semua adalah teguran dari Dewata Agung. Supaya kita lebih memperhatikan masalah hak orang lain. Hah, hak orang lain. Iya, ini menarik. Karena lebih banyak orang yang suka bicara tentang hak. Tapi, hak kita. Hak dirinya sendiri. Sementara itu yang membicarakan hak orang lain. Nyaris tidak ada. Betul, Gusti Prabu. Banyak orang mengatakan hak untuk bisa jadi kaya raya. Tapi, tidak pernah membicarakan hak orang lain untuk tidak dimiskinkan. Kamu makin pintar bicara, Galo. Sementara itu, segawan lanang yang pada saat itu telah kehilangan para raksasa sekutunya pun. Kemudian menjadi bingung. Sebab tidak ada lagi yang bisa diandalkannya untuk menghadapi Prabu Angling Dharma. Kini, ia pun bertekad untuk membangkitkan kembali ketiga putrinya yang telah tewas di tangan batik Madrim dan Prabu Angling Dharma ketika berani menculik permaisuri Malwapati, yaitu Dewi Sekarwangi. Untuk mewujudkan mimpinya itu, manusia serigala tersebut pun segera menemui kawan lamanya yang kira-kira mampu melakukannya, yaitu Kisarka, seorang manusia cebol yang tinggal di atas pohon. Setelah nego panjang lebar, akhirnya Kisarka menyanggupi permintaan segawan lanang. Tak lama kemudian, mereka pun segera melakukannya di dalam sebuah gua tempat tinggal manusia serigala tersebut. Setelah melewati upacara persembahan yang cukup lama, akhirnya Kisarka pun berhasil membangunkan kembali kenangah kantil dan cempaka. Namun naas nasib Kisarka, karena setelah bangkit kembali, ketiga manusia serigala itu justru menjadikannya sebagai mangsa untuk dijadikan makan malam pertama. Ternyata kalian lapar sekalian aku, sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan daging segar dengan daging busung milik manusia cebol ini. Aku tidak akan tenang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga penekan Buddha yang telah membunuh sahabatku Nila Saroya. Setahu saya, orang yang terkena ajian rangka gunung akan sulit sekali disembuhkan. Itu kenapa dulu semua pendekar di tanah Jawa ini meminta Suryapati untuk menghilangkan ilmu itu. Durgandini yang pada saat itu sedang bersama kawan-kawannya pun sedang membicarakan tentang Angling Dharma dan Suliwa yang telah membunuh Nila Saroya. Sedangkan Angling Dharma ternyata masih bisa disembuhkan dari pukulan rangka gunung miliknya. Padahal seharusnya tidak ada satupun pendekar yang mampu bertahan jika terkena ajian paling sakti tersebut. Namun kenyataannya, kini justru musuh besarnya, yaitu Prabu Angling Dharma, mampu bertahan dan sembuh seperti sedia kalah setelah terhantam pukulan sakti itu. Wanita tua tersebut pun kemudian membuktikan kalau ia memiliki ilmu rengkah gunung kepada kawan-kawannya. Hei, kamu mau mencoba ajanku tadi, Kang Sadewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada Tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo kita habisi si Tabib keturunan Batara Surya itu. Iya, kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma. Di malam itu, terlihat segawan lanang dan ketiga putrinya telah bersiap untuk melakukan pembelasan kepada Angling Dharma, Suliwah, ataupun Batik Matrim. Keesokan harinya, tampak Suliwah dan Galuh yang masih tidur karena semalaman mereka bermalam di hutan sekitar pegunungan Gendeng. Namun mendadak saja, Suliwah pun terbangun karena dikejutkan oleh suara Serigala mengaum. Dan suaranya sama persis dengan suara Siluman Serigala yang pernah meneror Malwapati. Pemuda itu pun kemudian membangunkan Galuh karena ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia pun segera menyuruh Galuh untuk mempersiapkan pedangnya. Benar saja, karena tak lama kemudian dihadapannya kini berdiri tiga manusia Serigala Putri Segawan Lanang. Galuh yang mendengar suara kenangapun segera bangun sembari mengambil senjatanya. Gadis itu pun kemudian mengamuk karena ketiga wanita yang tidak dikenalnya itu telah berani merayu Suliwah dihadapannya. Siapa mereka? Hati-hati loh. Mereka Siluman Serigala. Saya heran. Dulu Gusti Prabu sudah membunuh mereka. Kami baru mati satu kali. Nyawa kami ada sembilan. Masih ada delapan nyawa lagi, sayang. Ayo. Anak-anakku. Ia yang telah mengalahkan Bopo waktu melawan Anglin Dharma. Hunung! Ya, akhirnya Segaun Lanang kini kembali berhadapan dengan Suliwah. Dan seperti yang sudah-sudah, ia tidak pernah mampu mengalahkan tabib muda tersebut. Dan justru dirinya sendirilah yang menjadi bulan-bulanan pendekar sekaligus tabib muda tersebut. Kurang aja. Kamu mencuri semua jurus-jurusku. Itu ilmu dasyantriya milik Anglin Dharma. Hati-hati Bopo. Di sisi lain, di tempat yang tidak begitu jauh dari tempat pertarungan tersebut. Tampak Durgan Dini bersama komplotannya sedang mendengar sayup-sayup bahwa ada suara pertarungan di sekitar tempat tersebut. Wanita tua itu pun kemudian segera melompat mendahului ketiga kawannya untuk segera menuju sumber suara yang didengarnya. Sedangkan ketiga kawannya pun juga mengikutinya dari belakang. Oh, orang-orang Jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan betara surya itu. Jangan banyak mulut kenalan. Kali ini, tabib muda itu akan kubunuh. Dan siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Lancang kalian bicara seperti itu kepada empat siluman sergala. Kini justru para manusia sesat itu bertarung satu sama lain, sedangkan Suliwa dan Galuh sudah tidak kebagian lawan lagi. Mereka pun kemudian menggunakan kesempatan itu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan membiarkan para golongan hitam itu saling bertarung sampai mati. Akan tetapi, belum lama mereka bertarung, Durgan Dini pun cepat menyadari kalau buruan utama mereka sudah raib dari tempat tersebut. Ia pun mengumpat kesal atas semua itu. Sedangkan Suliwa dan Galuh kini telah berada cukup jauh dari arena pertempuran. Mereka pun telah menyeberangi sungai dan semakin menjauh. Orang acar, kemana anak batara surya itu? Ini semua gara-gara kamu, nenek Jompo. Tutup mulut musulman busuk. Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Aku melihat ilmu kalian sudah jauh menurun. Rupanya kekalahan kalian dari Angling Dharma telah merontokkan sebagian besar kesaktian yang kuwariskan. Para siluman serigala itu pun kini bertambah kebingungan karena ilmu mereka berkurang jauh setelah dimusnahkan oleh Prabu Angling Dharma. Segahun Lanang pun kemudian menyuruh ketiga putrinya untuk bertapa di kuil serigala selama tiga purnama untuk memulihkan ilmu-ilmu kesaktian mereka yang hilang. Kini kita kembali lagi kepada Suliwa yang pada saat itu tiba-tiba didatangi oleh Eang Surya Pati guna memberikan peringatan penting bagi murid kesayangannya tersebut. Durgandini sedang mengejar kalian. Betul katamu dulu bahwa Durgandini telah mencuri kitab ilmu Rengka Gunung dari Gua Watu Tilam. Bukankah guru sudah mengajarkan Desendra Ungu untuk melawannya? Itu hanya mampu untuk menghindarinya. Akanku beritahu kepadamu kelemahan dari ilmu Rengka Gunung itu. Ilmu Rengka Gunung adalah pemampatan tenaga yang harus melewati latihan bertahun-tahun dan hanya mampu dikeluarkan melalui pikiran yang sangat terpusat. Untuk menangkalnya, kamu harus bisa mengacokkan pikirannya. Caranya terserah padamu, Liwa. Terima kasih, guru. Ya, setelah memberitahu Suliwa tentang kelemahan dari ilmu Rengka Gunung yang Surya Pati pun menghilang. Sedangkan Galuh yang sedari tadi memperhatikan tingkah Suliwa yang berbicara sendirian pun menjadi semakin bingung dengan siapa kekasihnya itu sebenarnya berbicara. Agar tidak membuatnya penasaran, Suliwa pun kemudian langsung berterus terang bahwa ia baru saja didatangi oleh kakeknya Galuh yang menyampaikan bahwa mereka kini sedang dikejar oleh Durgan Dini dan mereka harus waspada dengan ilmu Rengka Gunung wanita tua sesat tersebut. Benar saja, ketika baru beberapa langkah mereka berdua meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Durgan Dini dan teman-temannya pun mendadak muncul menghadang mereka. Suliwa pun memperingatkan Galuh supaya berhati-hati menghadapi para pendekar tua itu, sebab mereka adalah pendekar yang sakti serta berpengalaman. Kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku, Suliwa. Aku akan menuntut balas atas kematian sahabatku, Nila Saroya. Saroya memang pantas menerima hukumanku. Karena dia telah menghancurkan perguruanku, dia telah menyengsarakan istri guruku. Ah, bersetan dengan istri gurumu! Istri demit! Istri gendurmu! Aku tidak mau tahu! Kutu monyet! Walaupun Suliwa adalah pendekar yang baru turun gunung, namun ternyata Durgan Dini tidak bisa mengalahkannya begitu saja. Bahkan jurus-jurus Suliwa sejauh ini masih mampu mengimbangi serangan-serangan wanita tua tersebut. Sedangkan Galuh yang sedang menghadapi para pendekar tua pun tidak terlihat gentar. Dirinya justru mampu menepis serangan-serangan berbahaya kedua lawannya. Bahkan sesekali ia mampu memberikan serangan balasan yang tidak kalah berbahayanya dengan menggunakan ilmu Desentria. Kutu anjing! Ternyata kau masih hidup, Bang Limgar Maki! Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgan Dini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Kemunculan anjing Dharma sebenarnya membuat nyali ketika pendekar tua sekutu Durgan Dini itu menjadi ciut sebab mereka sudah pernah merasakan sendiri betapa hebatnya Raja Malwapati itu. Durgan Dini sendiri sebenarnya juga merasakan sedikit gentar. Namun wanita tua itu masih memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya sebab ia masih memiliki ilmu rengkah gunung yang dapat diandalkan. Sang Prabu dan Durgan Dini pun sedikit berdebat tentang ilmu rengkah gunung yang memang telah dilarang di dunia persilatan untuk digunakan. Pangeran Suryapati menghilangkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain. Tapi karena akibatnya terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka dia rela mengubur ilmu rengkah gunung miliknya. Peraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbunyi Angling Dharma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia. Kini tampak jelas kalau pertarungan berjalan imbang sebab Durgan Dini sudah menjadi bagian Prabu Angling Dharma. Sedangkan ketiga pendekar tua yang tidak tahu malu itu pun berhadapan dengan Suliwa dan Galuh. Namun tampaknya mereka tidak mampu mengalahkan dua pendekar muda pemilih ajian Dacentria itu. Apalagi kemudian Suliwa langsung mengeluarkan ajian inti api yang sangat langka yang pernah menewaskan Nila Saroya. Sehingga membuat mereka gemetaran dibuatnya. Kaksa Dewa, tinggalkan mereka. Suliwa yang melihat Durgan Dini mematai ajian rengkah gunung pun segera melemparnya dengan daun yang dipenuhi oleh semut hitam yang gatal. Sehingga membuat wanita tua itu kehilangan konsentrasi. Ia pun mengumpat-ngumpat karena ia gagal mengeluarkan ajian rengkah gunung keduanya. Sebab pukulan yang pertama mampu dihalau dengan ajian meliwis putih Angling Dharma yang dikeluarkan dengan sepenuh tenaga. Ajian tersebut memang mampu menghalau segala jenis ajian paling hebat sekalipun. Batal sekali! Kurang ajar kau suniwa! Putu monyet bukan sembelih kau lupanya! Aduh! Awas kau! Tunggu balasanku! Iya! Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuon, Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas. Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba ajian rengkah gunung milik Durgan Dini. Sebenarnya, pada kenyataannya, ilmu meliwis putih Angling Dharma mampu menahan ajian rengkah gunung Durgan Dini. Sebab siwat ilmu suci itu adalah sebagai pertahanan yang mampu menghalau segala ilmu yang hendak mencelakai pemiliknya. Dan jika ilmu itu dikerahkan dengan sempurna, maka ilmu apapun akan mampu dipatahkan, bahkan akan berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Tadi Suliwa telah membuat Durgan Dini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengkah gunung. Tapi, dari mana kakak tahu kalau kelemahan ajian rengkah gunung itu adalah semut? Semut sebenarnya bukan lemah karena semut, Gusti. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suriapati, Gusti Prabu. Galuh pun kemudian menanyakan kepada Prabu Angling Dharma, mengapa tiba-tiba bisa muncul di tempat itu. Ia pun berpikir, mungkin Sang Prabu masih belum percaya dengan kemampuan mereka berdua, sehingga masih harus dipuntuti sampai ke tempat tersebut. Namun kemudian Raja Malwapati, yang juga termasuk kakak seperguruan mereka berdua itu pun, segera menjelaskan tentang tujuan utama sebenarnya dan mengapa ia berada di tempat itu. Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami ya? Oh, sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Mpumah Surah. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Mau sama-sama ke sana? Tidak tak sekali! Aduh! Kurang saja kau culiwa! Aduh! Aduh, dikit-kit lagi di sini! Aduh!